Terkhusus bapak ibu guru yang selalu memberikan soal kepada muridnya tanpa memberikan tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Adelia Desi Prawestri Peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Tahun 2021 Yang diadakan oleh BDK Semarang Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis Terkait isu kontemporer yang ada pada dunia kerja saya Dimana saat ini saya berprofesi sebagai dosen Yang melaksanakan tugas pokok utama berupa tridharma perguruan tinggi Yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian Isu kontemporer yang akan kita bahas kali ini dengan menggunakan aspek AKPL Yang nantinya akan kita bahas dengan menggunakan aspek USG Nah teman-teman semua pasti sudah tidak asing dengan video seperti yang saya tampilkan di awal tadi Hal yang seperti ini juga ada terjadi di dalam dunia perkuliahan Dimana dosen tidak memberikan materi atau penjelasan materi kepada para mahasiswa Apabila dilaksanakan analisis AKPL maka didapatkan hasil memenuhi syarat Selain itu dengan adanya perkuliahan secara online membuat adanya interaksi Antara dosen dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa menjadi berkurang Apabila dilaksanakan analisis AKPL maka hasilnya tidak memenuhi syarat Dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini Mengakibatkan para peneliti untuk memperoleh data dapat menggunakan Google Form Sehingga akan muncul satu bank data akan dapat memicu adanya cybercrime pada dunia penelitian Jadi apabila dilaksanakan analisis AKPL maka hasilnya adalah tidak memenuhi syarat Sementara kalau kita lihat dari sisi mahasiswa Banyak mahasiswa yang melakukan skripsi namun tidak menggunakan data asli Atau menggunakan data yang dimanipulasi Hal ini tentunya bertolak belakang dengan prinsip dari penelitian itu sendiri Apabila dilaksanakan analisis AKPL hasilnya adalah memenuhi syarat Di sisi lain kurangnya kesadaran dan juga etika mahasiswa dalam berpenampilan sehari-hari di kampus juga menjadikan suatu masalah Apabila dilaksanakan analisis AKPL maka hasilnya adalah tidak memenuhi syarat Berdasarkan hasil analisis AKPL tersebut maka bisa kita lakukan analisis selanjutan Yaitu USG, Urgency, Seriousness and Growth Di mana ada head speech terhadap dosen dan juga adanya manipulasi data hasil penelitian Berdasarkan hasil analisis maka ditemukan satu isu kontemporer yang cukup penting Pembuatan video pembelajaran bagi para pengajar kepada siswa terkait materi yang diajarkan Oke sekian pembahasan terkait isu-isu kontemporer yang ada dalam dunia kerja saya Bagaimana dengan isu-isu kontemporer yang ada di dunia kerja teman-teman sekalian? Bisa share di kolom komentar ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh